Mainin game ini bakalan bikin kalian ngerasain sensasi gaming yang next level nih. Dari segi gameplaynya variatif banget, plus visualnya indah dan cakep banget toh. Atau game ini nih yang bikin heboh sejak dirilis karena ngasih kita pengalaman gaming selayaknya mainin GTA V online. Wits, 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 game-game apa itu? Mantep-mantep tuh kayaknya. Yo jelas mantep lah. Dan itu tadi baru dua lho. Saya udah merangkum 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di minggu keempat Maret 2024. Artinya kita bakalan bahas game-game Android terbaru yang rilis dari tanggal 22 sampai 31 Maret 2024. Mohon maaf kalau pembahasannya agak-agak telat ya. Tapi mendingan telat daripada nggak sama sekali toh. Assalamualaikum dan halo kawan-kawan. Ketemu lagi sama Momoi di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini. Dan yuk kita bahas game yang pertama. Walaupun game ini masih belum rilis global dan masih berstatus CBT buat region Hong Kong dan Taiwan. Tapi kabar bagusnya server global udah dibuka tuh. Anyway, game ini sih menurut saya udah masuk ke next level lagi nih. Buat kategori genre survival dan juga MMO. Dari segi gameplay udah lebih kompleks lagi tuh. Nggak hanya sekedar survival, tapi misi-misinya udah beragam gitu dengan fitur crafting dan building yang sangat variatif. Kalian bisa banget tuh bandingin game ini sama life after karena konsepnya mirip-mirip. Hanya saja game ini punya tema futuristik sci-fi dan grafisnya. Beuh, cakep banget nih gamenya. Makanya saya bilang game ini udah masuk kategori next level nih. Tapi ya, langsung ngaruh ke ukuran gamenya yang jeblok abis alias gede gitu ya. Gimana, kalian tertarik nggak sama game ini? Downloadnya dari pin di komentar ya. Lanjut ke game nomor 2. Sejak perilisannya, game ini langsung naik banget tuh hype-nya. Literally, game ini tuh kayak versi mobile dari GTA 5 online. Konsepnya bener-bener mirip banget. Mulai dari eksplorasi open world-nya, aksi ngerusuh di kotanya, ada misi-misi yang ngikutin plot cerita, grafis yang ternyata wow banget, terus kalian juga bisa menikmati fitur multiplayer, entah itu PvE buat menjalani misi bareng-bareng atau malah PvP antar player. Wesh, beneran deh. Game ini tuh jadi pelipur lara kita banget yang hanya mengandalkan HP buat mainin game, tapi pengen menikmati sensasi gaming multiplayer layaknya GTA 5 online. Saking serunya, bapak-bapak temen saya Ronda juga jadi suka mainin game ini bareng-bareng lho. Dari yang tadinya pas Ronda itu paling cuma main catur, main kartu, sama kontes adu kenceng-kencengan kentut, sekarang mulai bergeser mainin game ini nih. Gamenya soalnya emang seseru itu, kawan-kawan. Yang belum pernah nyobain, ini waktunya kalian langsung download dan mainin game ini deh. Next, kita masuk ke game nomor 3. Menurut saya pribadi, game ini tuh punya potensi banget. Kalau kalian demen sama game FPS, harusnya kalian setuju sama opini saya nih. Soalnya emang game ini tuh hampir berhasil meng-cover semua aspeknya dengan sangat baik. Dari segi tampilan, game ini udah kelihatan keren banget. Bohong banget lah kalian, kalau kalian bisa bilang game ini visualnya biasa aja. Kedua, gameplaynya juga udah kerasa solid lho. Dari pengalaman saya nyobain gamenya, kontrol game ini udah nggak ada masalah sama sekali. Mungkin kalau mau nyari-nyari kekurangannya sih, game ini tuh agak-agak lama di matchupnya, kawan-kawan. Tapi bisa dimaklumi juga lah, mengingat game ini masih baru dan kayaknya belum banyak orang yang tahu dan berdampak ke gamenya yang belum terlalu rame. Makanya matchupnya jadi agak-agak lama gitu. Tapi ada satu hal yang menurut saya sangat-sangat disayangkan banget dari game yang keren ini. Kenapa kok game ini cuma nangkering di Playstore bentaran doang tuh? Sekarang gamenya udah nggak ada di Playstore lho, kawan-kawan. Saya nggak tahu tuh alasannya kenapa. Yang jelas kalau kalian tertarik sama game ini, saya udah menyediakan link download di pin komentar ya. Yuk kita lanjut ke game nomor 4. Game anime yang bertema mecha kayaknya agak-agak jarang ya. Nah, game E.T.E. Chronicle ini kayaknya bisa jadi alternatif nih. Tapi perlu diingat, game ini belum rilis global. Masih versi Cina gitu, kawan-kawan. Artinya ya, kalian tahu kan kalau download langsung aja meluncur ke link yang ada di pin komentar soalnya udah bisa dipastikan game ini nggak ada di Playstore Indonesia. Buat urusan gameplay, pada dasarnya game ini kayak game-game action RPG dengan style anime pada umumnya. Tapi emang tema mechanya itu bikin gameplay dan tampilan visualnya itu jadi beda dari game-game anime lainnya. Nggak melulu tentang mbak-mbak anime yang cakep-cakep dengan badan yang... Gitu lah. Tapi juga tentang robot-robotan keren, aksi perang robot yang intensif dengan style hack and slash-nya, dan overall grafis yang mantep abis. Langsung cobain aja deh kalau kepingin. Lanjut yuk ke game nomor 5. Sebelum saya bahas game kapal perang ini lebih jauh, saya mau bilang dulu kalau saya tuh nggak mainin game-game kapal perang gitu. Jadi mohon maaf nih kalau saya nggak bisa bandingin game ini dengan game yang sejenis ya. Kalau dari pengalaman saya nyicipin game ini, visualnya sih yang langsung nyolok ke mata. Tapi nyoloknya itu dalam artian yang bagus loh ya. Yap, tampilan kapal, animasi perang, dan animasi pergerakan airnya udah kelihatan realistis dan cakep banget. Buat konsepnya sendiri, game ini berat keurusan PvP-nya. Jadi kalian itu bakalan mencoba bikin kapal perang kalian sekuat mungkin dengan berbagai jenis upgrade dan menganlok kapal perang yang baru, terus kalian bakalan tanding PvP melawan player lain. Perangnya itu 5 lawan 5 ya. Dan surprisingly, perangnya seru banget tuh. Wah, bisa jadi game ini menjadi pembuka saya buat jadi demen game-game kapal perang begini nih. Selanjutnya kita punya game nomor 6. Game ini tuh cocok banget kalau kalian penyuka game-game anime, tapi kalian itu tipikal gamer yang mager gitu loh. Entah magernya itu karena emang kalian udah bawaan bayunya males gerak, atau kalian itu sibuk banget yang jarang punya waktu longgar buat nge-game yang ribet-ribet. Nah, sesuai judulnya, game ini bakalan nawarin gameplay idol RPG dengan karakter-karakter mbak-mbak anime gitu. Boleh dibilang kalian bakalan nemu gameplay strategi idol gitu sih, soalnya kalian bakalan diminta buat menyusun formasi petarung yang berisikan mbak-mbak anime yang kalian punya, terus nantinya mbak-mbak anime itu bakalan berpetualang dan bertarung secara idol. Jadi kalian hanya tinggal sedakep terus nontonin animasi si mbak-mbak itu lagi pada berantem. Dan yap, jelas game ini ada fitur gacha buat nambah koleksi mbak-mbak anime kalian dan juga melakukan upgrade ke mbak-mbak itu. Wess, pokoknya game ini tuh tentang mbak-mbak semuanya lah. Selanjutnya ada game nomor 7. Satu catatan penting sebelum saya bahas game ini lebih jauh, game ini tuh kemarin sempet open beta test di minggu keempat Maret. Tapi mohon maaf, open beta testnya itu pendek banget dan saya tuh telat juga nginfoin tentang game ini. Open betanya itu hanya dari tanggal 26 sampai 28 Maret 2024 doang gitu loh kawan-kawan. Jadi ya, ini pembahasannya hanya sekedar info aja buat kalian ya. Soalnya kalian juga gak bisa nyobain game ini lagi, paling gak sampai ke beta test berikutnya yang saya gak tau kapan. Anyway, Darkest Days ini adalah game yang mirip kayak game-game zombie survival pada umumnya. Hanya saja emang game ini lebih menitik berat kan keurusan multiplayer-nya gitu. Ya, boleh dibilang blueprint-nya itu ngambil dari game live after gitu-gitulah. Kalian bakalan punya shelter yang bisa kalian bangun bersama dengan player-player lain, terus kalian bisa bikin semacam koloni gitu. Dan nantinya antar koloni itu bisa perang gitulah. Boleh juga lah ya game ini, tapi emang hampir gak ada hal baru yang ditawarkan sama game ini sih. Masuk ke game nomor 8. Oh alah alah, mbuh lah sama game ini. Ini game tuh soalnya udah beta test dari kapan tau. Udah berkali-kali juga dari masih versi Cina, terus versi Inggris tapi belum global rilis, dan akhirnya baru sekarang rilis secara global. Mungkin buat para penggemar RPG anime yang umum sih, game ini masih terkesan menarik ya. Tapi buat saya yang emang ngikutin fairytale, baik itu manga maupun animenya, game ini tuh rasa-rasanya udah basi gitu lho. Udah telat banget dan kelamaan rilis globalnya. Well, tapi ya itu tadi menurut saya. Kalau kalian masih tetap pengen nyobain, ya monggo cobain aja. Soalnya benernya kalau ngomongin kualitas gamenya sih, benernya game ini bagus kok. Bagus banget malahan. Apalagi kalau kalian fansnya fairytale tuh. Lumayan bisa dapet banyak fans service lah di game ini. Dan yap game ini tuh game gacha, tapi game ini juga mencoba mengikuti cerita asli dari fairytale. Overall sih game ini mantep lah. Mantep banget malahan. Cuma menurut saya ya, itu tadi. Agak kelamaan dirilis globalnya aja tuh. Yuk masuk ke game nomor 9. Yoi, game ini emang bukan game baru. Tapi game ini baru aja mendapatkan update terbaru di minggu keempat Maret kemarin. Jadi ya, saya bahas aja lah ya kawan-kawan. Apalagi menurut saya, game survival ini tuh agak-agak kurang adil mendapatkan rating dan review di Playstore. Dari segi gameplay, game ini tuh mengadaptasi gameplay zombie survival yang jenerik dengan tampilan yang udah mantep banget. At least visualnya udah enak banget dilihat gitu lah. Tapi banyak orang yang komplain masalah energi yang dibutuhkan buat eksplorasi ke area yang baru yang membatasi pengalaman gameplaynya. Oke lah, kalau buat urusan mekanisme energi ini masih bisa diperdebatkan lah. Tapi banyak juga tuh saya lihat yang ngasih bintang satu ke game ini gara-gara koneksi internet mereka busuk buat mainin game ini yang jadi bikin mereka nggak bisa enjoy. Loh, 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 loh. Koneksi internetnya yang jelek, tapi yang disalahin malah gamenya tuh. Oh, alah, buh lah. Lagi males ngamuk-ngamuk saya. Menurut kalian, gimana nih kawan-kawan? Dan terakhir, kita masuk ke game nomor 10. Konsep survival yang dibalut dengan grafis poligonal yang ditawarkan game ini sih benernya menurut saya menarik banget. Ya, emang dasarnya saya suka style grafis dari game ini sih, tapi sayangnya game ini emang masih kayak belum siap dirilis gitu loh. Ntar deh, kita bakalan bahas kekurangannya, tapi sekarang kita bahas yang keren dari game ini aja dulu deh ya. Kalau kalian nyari game survival yang nyantai, yang open world, yang grafisnya unik, game ini sih harusnya bisa jadi alternatif kalian. Dengan adanya berbagai misi buat dilakukan, usaha kalian buat survival itu jadi ada junturungannya dan terarah gitu loh. Tapi, kontrol game ini, walah, bener-bener deh. Bisa mangel dewe tuh kalian. Bahkan untuk ngarahin buat mengut suatu item aja gitu tuh udah kerasa susah banget. Terus gamenya juga masih banyak frame drop yang menandakan gamenya belum teroptimasi dengan baik nih. Ya, semoga aja segera diberesin sama developernya deh ya. Soalnya gamenya punya potensi nih sebenernya. Baiklah, itu dia tadi 10 game Android terbaru dan terbaik rilis di Minggu ke-4 Maret 2024 versi Momoi Android Gamer. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di-like, komen, share, dan di-subscribe. Wassalamualaikum, Momoi Internet Gamer, portalnya para penggemar game Android. Da-da-da-da! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.